Intro Halo kembali lagi bersama saya Syari Ramadan yaitu SR Design Art Kali ini gue akan membuat video tutorial Bareng artis yang kedua Model saya kali ini yaitu Raisa Eh maaf Maksud saya Chelsea Island Oke yang pertama Yang harus kalian lakukan adalah Subscribe channel ini ya Untuk tutorial selanjutnya Kalian akan mengetahuinya oke Pertama-tama kita akan Menyediakan Foto orang gantengnya Kita bisa lihat disini Jika kalian mau melakukan Foto bareng artis Pastikan kalian berfoto Dengan kualitas yang sama Kualitas kamera Maksudnya Dengan titik Carilah titik cahaya yang pas Agar foto terlihat seperti aslinya Oke yang pertama-tama kita adalah Kita kartisnya dulu Kita akan memasukkan di bagian sini Oke kita seleksi dulu Bagian kaki Nanti kita seleksi dulu Bagian orang gantengnya Maaf ya saya cepatin aja Mungkin Cara nge-croftnya Sekalian sudah pandai Oke Sanjutnya Dari Contoh K Saiti K 管 Baiklah, sudah selesai Kita akan make selection Klik kanan, make selection Oke Lalu kita select saja ke Artisnya Ctrl T Kita kecilkan Kita sesuaikan Oke, begini dulu Kita kecilkan lagi Oke, sudah Sepertinya sudah Kita bagikan kurang disini Atau disini saya juga Oke Atau disini Ya, disini saja Kita Lebarkan Kita terangkan Ctrl M Wajah saya Kita terangkan Dan muka saya Kita disini pakai color range Seleksi bagian wajah Seleksi bagian wajah Seleksi bagian wajah Oke Lalu Photo filter Dari yang warna Dari yang warna pink Kita perhalus dulu wajah saya Agar terlihat lebih gantung Oke Oke Nah, kita hilangin dulu guys Kita fokus ke Chelsea Islet nya Kita menggunakan Clone stamp disini Tepukin dulu Oke Kita Perlebar dulu Oke Kita ambil bagian-bagian yang Oke Perlebar lagi Bagian carpetnya Sini saja Oke Tidak perlu terlalu rapi Kita manipulasi sedikit Bagian sini Untuk dipindahkan ke sini Kita hapus bagian ininya Oke Oke Kayaknya sudah Oke Tidak perlu terlalu rapi Sini saja Oke Beres Semuanya sudah clear Pertama-tama Kita fokuskan dulu Ke Chelsea Islet nya Kita seleksi bagian kaki Oke Oke selesai kita kontrol J kita pindahin ke layar paling atas Oke sudah Hai foto begini kita pindahin ke layar apa layar model orang gantengnya setelah ini Ayo kita seleksi lagi kita fokuskan ke tangan saya hai 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 kita fokuskan ke tangan saya agar lebih mudah kewarnaan karena sudah selesai seleksinya kita taruh di bagian atas kaki oke sudah kan sudah begini tangan kedua lagi selesai terima kasih oke make selection ctrl j kita taruh lagi di bagian atas kaki Chelsea Selana sudah terlihat seperti ini kalau kita manipulasi sedikit kita kebawain sedikit pastikan garis ini lurus dengan garis ini ya oke karena kita akan menghapus bagian bagian ini oke bagian ini juga jempol oke nah untuk pembagian bayangan kita klik layar kaki lalu red clip max kita beri warna warna-warna-warna disini oke kita opasiknya kecilkan sedikit kita besarkan brosnya kita harus kita harus perhatikan dulu bentuk tangan bentuk tangan kita ini seperti apa ya saya lupa kita akan memberi bayangan mungkin warna kulit saya terlalu gelap jadi kita ctrl V saja oke memang kulit cowok itu gelap bagian kurang ya mungkin mungkin pada bagian sini cahaya mungkin gak akan kena ya karena cahayanya datang dari sana ya kan dari sana kita harus membuat bayangan dari sini ketika 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 Kita bukarkan lagi bayangannya Untuk Bayangannya disini Oke sudah siap Ya jangan lupa juga Disini kita perlu kasih bayangan Oke sudah Kita rapikan sedikit Sudah kita sudah manajin Oke guys Kita lepask Bagian sini juga Sabar sabar Sorry sorry Tidak kesalahan kayak Oke Kita akan memberi bayangan Disini kita akan memberi bayangan Seperti bayangan disini Jadi pertama-tama Gunakan warna hitam saja Kita akan memberi bayangan disini selamat menikmati oke sudah selesai kakinya jangan lupa oke kayaknya bagian wajah tampen saya ini perlu sedikit warna oke color balance cari warna yang sesuai dan curve nah mantap sudah selesai guys ya itu dulu tutorial dari saya selamat oh ya jangan lupa saya mau kasih pesan bahwa gunakanlah kemampuan sepijak mungkin jangan digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum oke terima kasih itu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati